Oke, kembali lagi di channel. Kali ini saya akan sharing sedikit untuk printer dari Canon yaitu MG2570. Nah, kali ini saya akan coba sharing bagaimana caranya cleaning dan test print untuk MG2570 tanpa menggunakan komputer. Nah, jadi di depan saya ini adalah MG2570 yang berwarna putih. Sekarang untuk tipe printer Canon MG2570 berwarna hitam. Nah, tapi karena ini yang MG2570 yang berwarna putih. Nah, jadi untuk MG dan E400 ini untuk bodinya sama seperti ini. Bodi berbentuk seperti ini tanpa layar dengan memiliki 4 tombol. Seringnya permasalahan dari MG2570 ini atau MG25 atau E400 biasanya pada pergantian EPROM yang harus mengganti IC atau IC di program ulang menggunakan alat seperti IJP2010 dengan program komputer. Nah, tapi di sini saya mau sharing bagaimana cara tes print dan cleaning tanpa menggunakan komputer. Nah, jadi bagi kalian yang cartridge-nya mengalami permasalahan atau warna tidak keluar sesuai yang diinginkan. Kalian bisa mencoba untuk cleaning menggunakan printer ini atau tanpa menggunakan komputer. Nah, di sini kita lihat untuk lampu yang dua berkedip itu tidak masalah. Itu menandakan bahwa cartridge harus diganti. Yang diganti dimaksudkan di sini yaitu cartridge sudah harus diganti menurut pabrik. Tetapi biasanya cartridge tersebut masih bisa digunakan. Nah, di sini untuk caranya berbeda sedikit dengan MP258 karena di sana MP258 memiliki layar sedangkan di sini MG2570 tidak memiliki layar. Hanya lampu-lampu yang berkedip seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa menemukan satu tombol power. Kemudian di sini ada tombol stop, reset. Ini untuk kotak opi. Ada black, ada color. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menekan tombol stop, reset. Nah, jadi bisa kalian lihat saya menekan tombol reset secara lama seperti ini sampai lampu berkedip dua kali. Nah, seperti itu. Jadi lampunya akan berkedip satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Nah, di sini saya akan mencoba untuk lampu berkedip dua kali. Nah, untuk perintah lampu berkedip dua kali ini yaitu perintah untuk cleaning. Nah, jadi kalian perhatikan bunyi pada printer ini. Printer ini sedang melakukan cleaning. Nah, kita tunggu prosesnya. Biasanya prosesnya memakan waktu sekitar satu menit. Nah, tapi perlu diketahui untuk printer yang tipe M400 dan MG2570 ini, proses pada cleaning biasanya tidak seperti MP287 atau IP2770 yang memiliki selang sedot untuk cutlet. Nah, di sini untuk MG ini atau M400 itu tidak memiliki selang sedot. Nah, artinya di sini hanya digesekan saja kepada permukaan karet. Bukan cleaning seperti MG2570 atau G1000 atau G1010 itu dia menggunakan proses sedot cutlet. Nah, sedangkan ini dia tidak melakukan proses sedot cutlet. Nah, dia hanya seperti ini digesekannya ke bagian karet yang ada pada cutlet. Nah, jadi prosesnya sudah selesai tidak lama. Nah, begitu. Jadi, untuk MG2570 ini memang kurang efisien untuk proses cleaningnya. Jadi, saya sarankan kalau kalian ingin memilih printer, mungkin IP2770 atau MP287. Nah, di sini kita akan mencoba trik yang kedua yaitu untuk tes pin, untuk melihat hasil bagaimana hasil dari tes pin printer MG2570 ini dengan cara seperti tadi, tetapi ke deepnya hanya satu kali. Nah, ini saya contohkan sampai ke deep satu kali kita lepas. Nah, ini dia akan proses untuk tes print. Atau kita akan melihat hasil bagaimana hasil dari tes print ini. Nah, ini saya ambil dan saya akan mencoba perhatikan kepada kalian bagaimana hasil dari tes print ini. Nah, ini hasil tes printnya. Di sini ada BK, C, MY atau Kian Magenta Yellow. Nah, di sini untuk berwarna hitam saya rasa cukup baik. Nah, hanya saja untuk yang warna biru, merah, dan kuning ini warnanya kurang baik. Ada garis-garis putus. Di sini kalian bisa mencoba mengisi rinta dengan penuh. Kemudian kalian bisa memanaskannya dengan air. Atau beli cairan pendingin. Nah, jadi itu saja saran saja jika kalian ingin memilih sebuah printer, maka pilihlah printer misalnya dari Canon. Kalau dari Canon, kalian bisa memilih IP2770 atau MG287. Nah, itu untuk kualitas cartridge bisa yang lebih baik. Dan juga untuk kualitas printer yang cukup baik. Karena di sana ada tinta sedot atau tempat menyedot untuk cleaning. Nah, jadi pada video saya sebelumnya, saya mempraktekan untuk MP287. Itu dia proses cleaningnya dengan gaya sedot. Karena memang ada selang sedot dan juga ada dinamo sedot. Jadi dia ikut di roll tempat penarik kertas untuk proses sedotnya. Nah, itu saja untuk sharing tentang bagaimana cara cleaning dan tes sprint MG2570. Yang suka dengan video ini, silakan like. Dan yang tidak suka silakan dislike. Yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.